Mengamati adanya pola inflasi yang terjadi jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri setiap tahunnya, DPR RI meminta ada strategi khusus untuk pengendalikan inflasi dan tetap mengukur tingkat efektivitas setiap kebijakan yang dikeluarkan. Dalam rapat kerja bersama Pejabat Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Jawa Tengah, anggota Komisi 11 DPR RI Ella Siti Nuriyamah mengingatkan agar pengendalian inflasi di daerah, khususnya selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, jangan hanya sebatas jargon. Ia meminta KPW BI Jawa Tengah rutin melaporkan setiap program BI dalam penanganan inflasi. Hal itu dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi capaian BI. Ini mohon dimaksimalkan tidak hanya sebatas jargon. Nanti juga untuk KPW-KPW yang melaksanakan koordinasi ini, mungkin juga kami di Komisi 11 juga nanti diinvokan lebih lanjut untuk bisa misalkan ada berapa titik, berapa titik, dan lain sebagainya. Hanya untuk mengukur aja tingkat efektivitas yang dilakukan oleh di daerah. Karena apa? Kami juga sama, baik secara internal ataupun secara kepantayan, misalkan kan melakukan juga program-program yang sama. Tetapi ini hanya sebatas mengukur efektivitas dan juga intervensi sejauh mana untuk bisa mengurangi inflasi. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR, Anies Biarwati berharap penanganan inflasi harus maksimal untuk meminimalisir dampak naiknya angka kemiskinan. Nah ini, solusinya tuh seperti apa gitu tuh gak bisa hanya dengan paparan ya. Tapi udah dipikirin, dalam satu tahun tuh udah dipikirin bahwa ini akan terjadi di bulan ini. Gimana cara antisipasi supaya tidak terjadi lonjakan-lonjakan yang membuat penduduk biskir itu menjadi bertambah. Amita, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!